Ya Anda kembali bersama kami dalam Power Breakfast, pemirsa dan kita ada di segmen Create Up Niprisa. Seperti biasa kita berbicara ataupun berdiskusi terkait dengan bisnis-bisnis lokal ataupun dalam negeri. Nah bisnis yang akan kita bahas sekalian adalah seputar clothing, di mana distribution store atau biasa dikenal distro menjadi favorit di kalangan anak muda hingga saat ini. Padahal sebenarnya toko seperti ini sudah mulai menjamur di Indonesia sejak lebih dari 20 tahun yang lalu. Distribution store atau biasa dikenal distro menjadi favorit di kalangan anak muda hingga saat ini. Distro tetap menjadi salah satu pilihan menarik untuk berburu baju produksi lokal dengan harga terjengkal. Berawal dari Bandung di pertengahan tahun 90-an, distro lebih mengkhususkan diri untuk menjajahkan produk yang berhubungan dengan band independen. Mereka biasanya menjual CD atau kaset, kaos, dan stiker. Jaket dan celana juga ikut dijual dalam usaha yang memiliki konsep awal sebagai usaha rumahan itu. Mayoritas distro dibiliki dan dikelola oleh anak muda. Usaha tersebut juga masuk dalam kelompok industri kecil dan pendengar. Keunikan distro biasa terdapat pada desain kaos yang dijual. Jumlah kaos yang dijual juga dalam jumlah terbatas karena sablon logo yang unik adalah hasil rencangan sendiri. Bahan katun berkualitas menjadi prioritas dalam pilihan jualan agar nyaman digunakan pembeli. Meski bersifat independen, mereka juga terus mengikuti perkembangan dan mode saat ini. Bahkan, jaket-jaket yang dulunya minim dijual, sekarang sudah banyak dipajang dan dijual di distro-distro seluruh Indonesia. Selain itu, keunikan distro adalah biasa dijadikan tempat berkumpulnya suatu komunitas tertentu. Biasanya, distro lebih menyangkut pada komunitas musik. Berbagai sumber IDX Channel Ya, Pemirsa, untuk membicarakan lebih lanjut terkait dengan bisnis clothing tadi yang seperti sudah disampaikan oleh Perisa, begitu ya, kami sudah tersambung melalui sambungan Zoom pada pagi hari ini bersama dengan Dendy Darman, CEO UNKL. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar, Mas Dendy? Baik, baik. Baik, sehat-sehat semua ya. Sehat. Dan semoga Mas Dendy juga sekeluarga dalam kondisi yang sehat ini ya. Amin, amin. Oke, terkait dengan bisnis clothing nih, Pak Dendy, hari ini kita jadi hot topic-nya di Create Up. Ini sebetulnya kita juga ingin tanya-tanya banyak. Mungkin dari Perisa, ada pertanyaan apa ini Perisa untuk hari ini? Iya. Apa sih yang mungkin menggerakan Mas Dendy untuk membangun brand UNKL ya, 347 ini, yang saat itu namanya 347, mulai dibangun ini berdasarkan data kami 1996, berarti udah sekitar 25 tahun nih, Fajar. Iya, iya. Nah ini apa? Jadi, gimana-gimana? Iya, apa yang kemudian menggerakan tadi, sesuai yang perisamanya, Pak Dendy? Sebenarnya sih, kan karena latar belakang dulunya, kita itu di tahun segitu tuh kita lulusan-lulusan sekolah desain dan menurut saya, saya pengennya bagaimana caranya menciptakan lapangan kerjaan sendiri buat saya gitu dan teman-teman. Jadi, ya satu-satunya jalan, ya kita harus membuat produk gitu. Sebenarnya sesederhana itu sih. Jadi, saya pikirannya adalah yaudah kita mendesain sebuah produk, kita jual, jadi kita melakukan semuanya itu. Mulai dari mendesainnya sampai presentasi ke customer lah gitu. Jadi, kayak kita bikin advertising-nya, kita bikin segala macemnya, tokonya, dan mungkin cuman apa ya, cuman gara-gara hal itu aja sih sebenarnya. Terus, kayaknya waktu itu kan di Indonesia belum terlalu banyak, malah kayaknya masih jarang gitu yang asli buatan Indonesia, mendidikan di Indonesia gitu. Oke, 25 tahun yang lalu ya, Fajar, itu memang masih cukup jarang. Tetapi kalau kita lihat di tahun sekarang ini kan sudah banyak banget, clothing-clothing brand, ataupun distro-distro dari luar juga sangat banyak dengan berbagai macam merek dan kualitas yang juga sangat bersaing. Nah, bagaimana perkembangan dari UNKL 347 ini sendiri saat ini? Sebenarnya sih, kan kita dari dulu tuh industrinya, industri desain. Kalau desain itu kan halusnya selalu cari pembaharuan. Jadi, kita, ya kita tiap hari ini aja terus kayak berevolusi sampai sekarang gitu. Makanya, apa ya, kita kan dari awal tuh memang menawarkan alternatif gitu. Jadi, kayak pakaian jadi banyak gitu. Tapi, pakaian jadi yang sesuai dengan desain kita, siapa tahu gitu ada orang-orang yang satu selera gitu. Jadi, oh gue juga suka. Akhirnya kita jadi alternatif itulah gitu. Jadi, sebenarnya perkembangannya kita sampai sekarang jadi alternatif terus gitu. Oke. Jadi, memang akhirnya desain tidak boleh berhenti, harus terus dilakukan begitu ya, apapun zamannya, apapun kondisinya. Tapi, bagaimana kemudian keyakinan dari UNKL ini sendiri bisa tetap menjadi pemain utama di pasar, Pak Dendy? Apa yang kemudian dilakukan? Adakah strategi khusus? Sebenarnya, yang tadi gue bilang, jadi strateginya kan dari kemarin, dari dulu tuh memang kita membuat pilihan gitu. Jadi, selama kita terus berkarya, pasti kita selalu menciptakan pilihan gitu buat pasar yang ada gitu. Jadi, kayak kita nggak pernah terlalu harus masuk ke pasarnya banget. Jadi, kayak ya berusaha terus jadi pilihan gitu. Oke. Nah, Pak Dendy, bagaimana dengan kondisi yang pandemi, kemudian juga banyak PPKM, yang meskipun sekarang sudah mulai dilonggarkan begitu ya, dampaknya ke UNKL seperti apa? Dan saya juga penasaran nih, Fajar, kenapa namanya UNKL? Apa makna di balik itu? Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya, kita harus jeda dulu. Ya, tetaplah di Power Breakfast, kami segera kembali. Ya, kembali bersama kami dalam Power Breakfast di segmen Create Up. Dan masih bersama kami Bapak Dendy Darman, CEO UNKL. Pak Dendy, satu pertanyaan yang juga yang saya ajukan adalah, bagaimana kemudian pasar dari UNKL sampai dengan saat ini? Sudah merambah ke luar negeri, kah? Sebenarnya dari tahun 2000 itu kita sudah ada di luar negeri gitu, di Asia, sama di Eropa, sama di Australia gitu. Cuman tergantung negaranya, kalau negara yang 4 musim, biasanya kita adanya masih, kita ikutin summer-nya gitu. Tapi kalau di negara Asia, yang summer yang kita, ya kita terus-terusan. Oke, Pak Dendy sendiri, ini ada kempen ya, biasanya dibalik dari kaos UNKL ini. This is not made in China. Ini menarik ya, Pak Jari. Kenapa harus this is not made in China? Sebenarnya ini kata lain dari, ini buatan Indonesia, dibuat sama orang-orang Indonesia, desainer Indonesia. Karena kita tuh concern banget sama kita, sebenarnya kita tuh kan studio desain yang membuat. Jadi kayak kita harus mengakui banget bahwa, apa namanya, industri di Indonesia tuh bisa buat desain kita dengan apa yang kita ekspektasikan. Jadi kayak itulah, sebenarnya kata lain ini dibuat semua di Indonesia sih. Karena gitu tadi, mungkin semua kan sekarang dibuat di China gitu. Jadi kayak buat kita juga, jadi kayak apa ya, kayak oh kita harus bisa kayak gitu gitu. Oke. Jadi ada motivasinya juga di sana. Ya, lebih ke motivasi sih, bukan sarkastik gitu. Baik. Saya penasaran nih, Pak Jari dan juga pengirsa di rumah. Kenapa sih harus UNKL 347? Apa makna dibalik penamaan tersebut? Ada historinya sepertinya nih, Pak Dendi ya. Sebenarnya dulu tuh awalnya kan 347, terus karena kita terus-terus sampe-nya kita di umur, waktu itu umurnya produk kita 10 tahun, gue aja juga kayak selalu dibilang sama teman-teman, dipanggil om gitu. Jadi ya akhirnya, ya itu mungkin omit uncle, jadi yaudah jadi uncle 347. Jadi kayak om 347 sebenarnya gitu. Oh ini UNKL ini uncle? Iya. Pantasan ini agak familiar ya, tidak terlalu sulit untuk disebutkan. Nah, berbicara soal operasional clothing store atau bisnis clothing begitu ya, terutama UNKL. Di tengah pandemi seperti apa, Pak Dendi? Adakah efek-efek atau dampak yang dirasakan akhirnya? Sebenarnya sih kita semenjak pandemi, kita harus benar-benar dipercepat untuk harus ikutin dunia sosial media. Jadi kita tuh dulu jarang pakai sosial media, tapi sekarang tuh semenjak pandemi kita jadi ada ikut e-commerce, segala macam. Jadi kayak sebenarnya retail itu jadi berubah sih sebenarnya, tapi ya mudah-mudahan sih nanti balik lagi gitu. Tapi offline tuh, semenjak pandemi tuh offline jadi berubah drastis cepat menjadi online gitu. Jadi perkembangannya yang paling jelas tuh itu sih untuk tetap survive gitu. Oke, jadi sekarang juga sudah mulai beralih ke online dong ya, sebagian besar? Sudah, sudah. Kita jual di website kita, di platform-platform kayak Instagramnya kita, terus di marketplace gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus jadi ikutin US ini gitu, karena ya ini yang paling terlihat jelas sih untuk sekarang gitu. Karena retail offline itu, eh retail offline itu buka-tutup-buka-tutup gitu, karena kondisi sekarang gitu. Oke, yang terakhir nih mungkin ya, omsetnya satu bulan biasanya bisa mencapai berapa sih bagi mungkin pemirsa yang tertarik untuk punya bisnis yang sama? Sebenarnya sih bisa, apa ya, sebenarnya, nah, agak buka-bukaan ini sepertinya datanya. Ya mungkin kisarannya saja Pak Dende, agar jadi motivasi. Harusnya di atas tiga gitu. Di atas? Di atas tiga, kalau lagi bagus tuh bisa di atas tiga gitu. Tapi kalau lagi, sebenarnya, regulatnya tuh dia bisa... Tiga apa nih? Hapit dua. Hapit dua, hapit dua. Tiga sesuatu lah. Tiga sesuatu lah, oke. Anggap saja tiga miliar lah, kita bulatkan saja, perisa. Baik, semoga ini bisa menginspirasi pemirsa di rumah dan kita berdua juga, Pak Ajar ya. Dan sukses selalu untuk Pak Denny dan juga UNKL. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, pemirsa, 90 menit sudah, kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga informasi-informasi yang sudah kami sampaikan bisa menjadi referensi dan juga tambahan informasi untuk Anda di hari ini. Ya, dan lindungi selalu keluarga Anda saat penularan COVID-19 semakin meningkat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, jauhi kerumunan, mencuci tangan di air yang mengalir, dan jangan lupa dukung vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Dan itu menjadi akhir perjumpaan kita di Power Breakfast kali ini. Prisa, pemirsa, saya Fajar Wayong. Dan saya Prisa, selamat pagi pemirsa dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih telah menonton!